Intro 17 Juli 2023, semua para siswa-siswi sudah masuk sekolah dan akan memulai tahun ajaran baru di mana hari pertama masuk sekolah juga bersamaan dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Ketika ditemui di kantornya, Eka Ganjar selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumudang mengatakan di tahun ajaran baru 2023-2024 sekolah-sekolah masih menggunakan seragam yang lama. Tidak ada perubahan kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana untuk jenjang SD masih seragam putih merah dan untuk SMP putih biru. Ada pun untuk seragam kekasan di masing-masing sekolah dikembalikan ke sekolah masing-masing. Masing-masing seperti batik termasuk pakaian olahraga. Untuk seragam sekolah ini tidak ada perubahan kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk jenjang SD masih seragamnya itu putih merah. Dan untuk SMP seragamnya masih putih biru. Nah ada pun untuk seragam-seragam kekasan di masing-masing sekolah. Nah ini dikembalikan ke sekolah masing-masing seperti batik. Jadi silakan disesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing. Dan pakaian olahraga pun sama itu disesuaikan dengan kebijakan di sekolahnya masing-masing. Sementara itu untuk siswa yang baru masuk di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menurut Eka. Kegiatan MPLS ini dilaksanakan pada saat hari pertama masuk sekolah. Dan biasanya dilakukan selama tiga hari. Eka menghimbau semua pihak khususnya Satuan Pendidikan agar bisa melaksanakan kegiatan MPLS. Karena kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan. Agar para siswa sebelum melaksanakan proses belajar mereka bisa mengenal lingkungan sekolahnya. Untuk kegiatan MPLS ini ya dilaksanakan pada saat hari pertama mulai sekolah. Biasanya dilakukan selama tiga hari untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan saya menghimbau kepada semua pihak khususnya kepada pihak-pihak Satuan Pendidikan agar bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini. Karena kegiatan MPLS ini sangat penting untuk dilaksanakan. Agar para siswa sebelum melaksanakan kegiatan proses belajar. Beliau bisa lebih mengenal lingkungan sekolahnya. Mengenal para gurunya. Sehingga dia bisa belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan belajar dengan sangat menyenangkan.